sampai pada tahap pada bagian 4 dari atensi yaitu terkait dengan consciousness nah disini bisa kita lihat apa sih dasar persyaratan dari consciousness ini karena mengingat consciousness ini kayaknya sulit sekali untuk dibuktikan ada dan dan memang kita sadari dibuktikannya agak sulit nah dikatakan bahwa consciousness ini pasti fungsi dari berbagai interaksi sistem saraf termasuk area sensory struktur memory atau underlying structure ya misalnya seperti emosi, executive function gitu nah memang jadi problemnya adalah ini bagaimana sih kita menjelaskan bagaimana semua sistem ini bisa terintegrasi gitu yang disebut sebagai binding problem nah pada apa namanya dikatakan bahwa dengan binding problem ini memang kita bisa menjelaskan terkait dengan consciousness contoh dari nah contoh dari binding problem contoh dari bagaimana pengintegrasian dari domain sensory itu adalah temporal integration nah dimana dengan dengan kita memahami binding problem maka pemahaman akan consciousness juga bisa dilakukan nah tapi memang untuk itu sehingga kita perlu tahu nih beberapa kondisi atau hal terkait dengan consciousness jadi ada empat prerequisites prerequisisi dari consciousness yaitu arousal dimana otak terbangun ter ya terbangun gitu ya melalui sistem neuromedulatory yang gak spesifik gitu ya kemudian perception dimana bisa mendeteksi dan membinding dari fitur-fitur sensory jadi mau sensory auditory visual atau yang lainnya itu bisa di fitur-fiturnya bisa dideteksi dan dibinding kemudian terkait juga dengan atensi bagaimana penyeleksian dari berbagai sampel dari berbagai informasi yang tersedia gitu ya jadi bagaimana cara penyeleksiannya dan tentunya tidak luput adalah working memory dimana semua kegiatan atau semua kejadian itu bisa disimpan dalam penyimpanan short term atau short term storage dari kondisi yang sedang terjadi nah oleh karena itu ini contoh dari apa namanya antara consciousness dan unconsciousness pada otak manusia itu yang ventral stream itu conscious sifatnya karena dia harus memilih dengan jelas dia sifatnya bottom up sifatnya harus ter apa namanya harus ter dia harus memahami apa yang masuk ke dalam melalui sensorinya gitu ya moba warna bentuk dan sebagainya tapi kalau dorsal stream itu bisa unconscious unconscious sifatnya gitu jadi kalau dorsal stream tidak selalu unconscious ada yang consciousnya jadi kalau misalnya katakan baru belajar nyetir itu pasti sifatnya conscious tapi jika terlah terampil dalam nyetir biasanya nyetir itu sifatnya menjadi unconscious gitu ya itu di dorsal stream karena terkait dengan apa yang diingat oleh motor kita dan mungkin otot-otot kita juga nah consciousness itu juga memungkinkan kita untuk memilih perilaku yang sesuai dengan nuansa ataupun input sensor yang masuk tadi nah kemudian bagaimana sih atau bagian apa sih yang mungkin bisa kita pahami lebih lanjut terkait dengan masalah consciousness ini yang karena kita tidak bisa memeriksa kondisi conscious apa buktinya yang bisa dilakukan adalah melakukan perbandingan ketika otak sedang dalam kondisi tidak sadar disini ada koma kondisi vegetatif kondisi tidur dan kondisi ketika dilakukan anestesi atau pembiusan pada semua kondisi area yang tidak aktif adalah dorsolateral prefrontal cortex bagian depan bagian frontal medial frontal cortex kemudian posterior parietal cortex dan posterior simulate nah tapi bagaimana dan apa itu masih banyak penelitian yang harus terjuni lagi jika consciousness kita sulit untuk dibuktikan oleh karena itu biasanya gila ke yang unconscious nya non-conscious nya nah dalam pemrosesan informasi terdapat dua sistem gitu ya sistemnya sifatnya unconscious dan sifatnya otomatis gitu ya disebut sebagai sistem pertama biasanya cepat dan gak butuh pemikiran panjang gitu ya biasanya malah gak mikir kadang-kadang gitu sedangkan parallel system itu sistem dua parallel system itu semua informasi masuk dan diolah gitu ya karena dia sifatnya lebih kontrol dan berdasarkan dari knowledge yang knowledge yang ada gitu ya nah jadi menurut Kahneman ciri-ciri sistem pertama itu berpikir cepat sifatnya instinktif emosional dan tidak disadari sedangkan sistem dua itu berpikirnya lebih lambat penuh upaya gitu harus dilakukan dengan upaya penuh gitu ya karena dia sadar betul gitu dan tentunya dia sudah tahu tujuannya bertujuan semua yang dilakukan dan logis gitu ya sedangkan kalau sistem satu biasanya instinktif aja enggak tidak dengan logika gitu nah itu akhir dari bagian empat dan terakhir dari materi attention and consciousness terima kasih selamat belajar terima kasih